Melanjutkan alur cerita dong hua Stella Transformation season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Dua pertempuran berkecamuk di langit blue clam star kerumunan yang menyaksikan Dewa Emas dan Raja Iblis mulai menghilang. Kali ini pertempuran itu memiliki proporsi yang menakutkan dibandingkan dengan beberapa perdagangan sebelumnya. Green Blood Sword Immortal Zibai Dewa Abadi tingkat 7 dan Setan Darah Rambut Putih Sueyi Leng Kaisar Iblis level 7 Banyak dari penonton yang merasa bahwa hanya dengan penampilan kedua ahli yang dianggap legenda ini perjalanan menjadi berharga. Selain itu karakter terkenal lainnya seperti Jade Blade Boy pasangan Swan Buang Double Sword terutama pembuat onar misterius yang muncul di akhir menambah keseruan. Orang misterius yang muncul di akhir itu benar-benar terlalu kuat dia bahkan bisa memblokir serangan pedang darah hijau abadi. Kekuatannya setidaknya harus menjadi Dewa Abadi level 6 jika bukan level 7. Mengamati kekuatan Dewa Abadi dan Kaisar Iblis ini adalah kesempatan yang bagus. Sekarang kami tahu seberapa jauh kami dari tingkat kekuatan para ahli ini. Para penonton berdiskusi tentang pertempuran saat mereka terbang menjauh dari lokasi jantung mereka berdeguk kencang dan darah mendidih karena kegembiraan pertempuran ini akan meninggalkan kesan abadi di benak mereka. Saudara Qin menghilang sayang sekali saya masih ingin minum bersamanya. Luba berbisik pada dirinya sendiri dan mengikuti kerumunan itu dan meninggalkan Blue Fury Cloud Inn. Pada saat ini Jiang Yan mengerutkan kening saudara Luo Yu ini selalu melakukan hal-hal dengan gegabu. Si brengsek Green Blood Sword Immortal setelah melihat peralatan ilahi Heaven Turner dia masih berani mengejarnya. Hem apa yang harus saya lakukan Jiang Yan setelah semua hanya Dewa Abadi tingkat 1 dia bahkan tidak bisa menyamai Jun Luo Yu dan tidak akan membantu sama sekali. Ah mari kita lihat apakah Brother Nameles masih ada mata Jiang Yan bersinar terang dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah timur menghilang ke langit timur. Di sisi lain itu adalah penginapan normal satu tingkat memiliki aula besar yang menampung beberapa meja perjamuan. Bersandar ke jendela di salah satu meja adalah pemuda yang tampak dingin namun sombong. Apa yang lebih menonjol adalah bahwa pemuda ini memiliki rambut emas penuh di bawah alis yang kasar itu tatapannya tampak menyala dengan kuat dan itu tampak seperti ada petir di antara matanya. Dia saat ini sedang memegang secangkir anggur di tangannya. Mengangkat botol anggur dia sesekali akan mengangkat kepalanya ke bawah anggur. Dia menikmati anggurnya sendiri. Ada cukup banyak hidangan di mejanya namun yang paling menarik minatnya adalah daging domba bakar di tengah meja. Pemuda berambut emas ini akan meraih salah satu kaki domba dan hanya dengan 2 hingga 3 gigitan ia akan melahapnya sepenuhnya. Di sisi meja ada tombak panjang berwarna emas. Saudara tanpa nama suara yang jelas terdengar di penginapan. Pemuda berambut emas yang sedang minum itu mendonga karena terkejut dan dia tidak bisa menahan senyum pahit ini kamu ya ner. Apakah ada masalah nameles selalu merasa bermasalah ketika datang ke Jiangyan? Karakter Jiangyan baik dan santai. Tanpa nama adalah seseorang yang lebih suka makan dan minum di waktu senggang dan dia tidak suka acara-acara yang bising. Menggunakan kekuatannya untuk mengancam Jiangyan Nameles sudah lama menyerah. Baginya kekuatan Jiangyan tidak tinggi hanya dewa abadi level 1. Namun dia memiliki 2 peralatan ilahi 1 adalah heaven turner yang lainnya pantong shifter. Dengan perlindungan 2 divine equipment kecuali Nameles menyerang dengan niat untuk membunuh dia tidak akan bisa melukai Jiangyan. Brother Nameles saya memiliki sesuatu yang saya membutuhkan bantuan Anda dapatkah Anda berjanji akan membantu? Jiangyan bertanya dengan mata terbuka lebar. Tanpa nama sedikit mengernyip. Meskipun Jiangyan tidak terlalu kuat dia memiliki banyak tipuan di bawah lengan bajunya dapat dikatakan bahwa sangat sedikit hal yang akan menimbulkan kesulitan bagi Jiangyan ini. Jadi Anda akan memiliki masalah yang membutuhkan bantuan saya katakan saja. Mari kita lihat apakah saya bisa membantu tanpa nama menjawab. Tidak kamu harus berjanji padaku dulu. Jiangyan menggelengkan kepalanya matanya menatap tajam kena meles. Hati yang tak bernama sakit saat melihat Jiangyan. Yanir jika saya tidak dapat membantu bagaimana Anda bisa membuat saya berjanji. Anda tahu bahwa ketika saya mengatakannya saya akan melakukannya. Jika saya tidak dapat memenuhinya setelah saya membuat janji bukankah itu akan mempersulit saya. Tanpa nama mencaci dengan lembut. Saya tidak peduli Jiangyan menggelengkan kepalanya matanya yang besar masih tertuju pada nameles. Jika kamu tidak setuju aku tidak akan membiarkanmu memiliki saat-saat damai selamanya. Berpikir tentang trik Jiangyan yang tak terhitung jumlahnya nameles benar-benar bingung. Memang ada banyak yang kekuatannya melebihi nameles namun mereka yang sebenarnya bisa membuatnya berkompromi beberapa bahkan ayahnya sendiri tidak bisa membuatnya mengubah keputusannya begitu dia menetapkan pikirannya. Hanya Jiangyan yang membuat nameles benar-benar tidak berdaya. Baiklah aku hanya akan berjanji padamu tanpa nama menjawab tanpa daya, katakan dulu saya akan melakukan yang terbaik jika saya benar-benar tidak bisa melakukannya maka saya tidak bisa menahannya. Jiangyan segera tersenyum haha saya tahu brother nameles memperlakukan saya dengan sebaik-baiknya. Kakak tanpa nama kakak luo yu saat ini dikejar oleh seseorang ada juga teman lain yang dikejar pada saat yang sama dapatkah anda membantu menyelamatkan mereka berdua. Kakak luo yu sedang dikejar nameles segera meletakkan cangkir anggur di mana dia. Dia dan teman yang baru saya temui saat ini sedang dikejar di langit blue flame star. Jiangyan menjawab dengan cepat dia juga terburu-buru untuk membantu kinyu. Nameles berhenti sebentar dan rasa suci yang besar menyebar dan dia bisa mengamati semua yang terjadi di blue flame star hanya dalam sekejap. Dia juga bisa merasakan dua pengejaran di langit. Itu mereka berdua ekspresi tanpa nama berubah dan tersenyum pahit pada Jiangyan. Yaner kamu benar-benar berbahaya kamu telah berhasil melibatkan setan darah rambut putih Sueyi Leng dan pedang darah hijau abadi Zibai. Anda pikir brother nameles anda bisa melawan dua ahli ini? Brother nameles adalah yang terkuat Jiangyan terkikik. Tanpa nama hanya bisa menghela nafas tanpa daya, bukan hanya ahli Sueyi Leng dan Zibai mereka juga mewakili dua kekuatan terbesar. Anda ingin saya mengambilnya bukankah itu sama dengan menyinggung dua orang itu? Jiangyan cemberut dan mendengus jangan bilang kakak takut pada mereka. Baiklah tenang karena aku sudah berjanji padamu aku akan membantu. Nameles meraih kaki domba lainnya dan merobeknya dengan gigitan besar. Pedang darah hijau abadi dan setan darah rambut putih, dua lawan yang kuat ini saya harus makan sampai kenyang dan bertarung dengan baik dengan mereka. Jiangyan tidak tahu menangis atau tertawa brother namelesnya benar-benar lucu. Pada levelnya tidak ada kebutuhan nyata untuk makan bagaimana dia masih mengkhawatirkan perutnya. Gadis ini benar-benar meminjamkan peralatan sucinya heaven turner kepada Luo Yu. Nameles merenung dalam diam bahkan dia tidak tahu pasti kemampuan peralatan itu. Namun dia tahu atribut khusus dari kemampuan teleportasinya itu pasti akan berteleportasi ke depan. Saat Qin Yu berlari Sui Yileng dikejar hanya dalam beberapa saat Qin Yu dan Sui Yileng telah berkeliling Blue Flame Star beberapa kali kecepatan mereka mencapai level maksimum mereka. Arahnya juga akan terus berubah. Dari mana orang misterius ini berasal kenapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Tubuhnya sebenarnya telah dilatih sedemikian rupa jangan beritahu saya. Setan darah rambut putih Sui Yileng tiba-tiba teringat akan tempat misterius di dalam tiga alam tempat tinggal beberapa ahli. Para ahli dari daerah itu dikenal memiliki tubuh yang sangat kuat. Bahkan jika dia benar-benar dari tempat itu untuk dapat memblokir serangan dari Zibai menggunakan tubuhnya jenis kekuatan ini dapat dipertimbangkan dari eselon atas di tempat itu. Jika saya membunuhnya hari ini apakah itu akan menyinggung tempat itu? Setan darah rambut putih Sui Yileng mulai merasa tidak yakin di dalam hatinya. Di mana dia Sui Yileng tiba-tiba membuka lebar matanya akal sucinya menyebar untuk mencari. Namun orang yang berada di depannya beberapa saat yang lalu sebenarnya telah menghilang. Di dalam Immortal Mansion Kin Yu duduk di salah satu kursi batu merasa sedikit tidak berdaya. Setan darah rambut putih ini benar-benar terlalu kuat, tubuh boneka abadi lebih kuat dari miliknya Skypiercer adalah pedang legendaris dewa abadini yang itu pasti lebih kuat dari pedang darahnya. Sayang sekali energi boneka abadi hanya setara dengan level 9 Golden Immortal. Kekuatannya sangat luar biasa Kin Yu menghela nafas lagi. Dalam pengejaran sebelumnya tidak hanya dia menghabiskan energi 9 batu kelas atas itu juga melelahkan secara mental. Selanjutnya dia harus terus mengubah arah untuk menghindari serangan. Kin Yu menukar 9 batu kelas atas lainnya hanya pengejaran itu saja yang memakan 9 batu yang berbicara tentang betapa mendebarkannya pengejaran itu. Aha kekuatan hidupku benar-benar ajaib Kin Yu mengamati bahwa luka yang didapat sebelumnya sudah hilang. Tubuh boneka abadi ini aneh kekuatan dan tubuhnya hampir sama. Kin Yu telah mencoba menggunakan energi internal untuk memulihkan lukanya dan menebak bahwa menggunakan kekuatan hidupnya sendiri akan bekerja juga. Meskipun dia harus menghabiskan 9 batu kelas atas hanya untuk menyembuhkan 10% dari cederanya menggunakan sedikit kekuatan hidupnya memiliki efek yang besar. Sehubungan dengan air mata meteorik Kin Yu memiliki beberapa dugaan tentang beberapa kemampuannya. Yang pertama itu bisa memandu kekuatan hidup untuk menyembuhkan luka dan memperbaiki tubuh. Kedua adalah bahwa itu dapat dihubungkan dengan jiwa dan membiarkan jiwa terkondensasi di dalam ini mencegah orang lain untuk mencari kekuatannya dengan sukses. Ketiga adalah air mata meteorik memungkinkan Kin Yu menjadi sinkron dengan alam sekitarnya. Dia bisa merasakan energi dengan mudah dan dia bisa menemukan ahli tingkat dewa abadi. Namun bahkan sampai hari ini Kin Yu belum sepenuhnya memahami air mata meteor tidak seperti peralatan ilahi lainnya di mana setelah dicap pemiliknya akan sepenuhnya membuka kemampuannya. Beng Kin Yu merasakan goyangan Immortal Mansion. The Immortal Mansion telah disembunyikan namun Kin Yu tahu getaran sebelumnya disebabkan oleh pukulan Gana Sui Yileng pada apa yang telah diubah oleh Immortal Mansion sepotong partikel debu. Mata Kin Yu melebar setan darah rambut putih ini terlalu tangguh menjadi kaisar iblis level 7 dia benar-benar berhasil merasakan penghalang yang telah disiapkan oleh dewa abadi Niyang. Untungnya Immortal Lord Niyang Mansion tidak hanya memiliki penghalang ilusi ada berbagai penghalang pertahanan juga. Jika seorang kaisar iblis level 7 ingin menghancurkan penghalang ini harus memakan waktu setidaknya satu atau dua hari. Hati Kin Yu masih bisa dianggap tenang hanya saja musuh telah menemukan Immortal Mansion ini tidak diragukan lagi benar. Bang, serangan menghujani satu demi satu ke Immortal Mansion Kin Yu merasakan energi yang mendukung penghalang pertahanan secara bertahap dikonsumsi bahkan saat itu mengisi kembali dari energi eksternal yang mengelilingi daerah tersebut. Namun konsumsi terlalu cepat pada tingkat ini dalam waktu setengah hari pertahanan akan pecah bukannya satu atau dua hari yang telah diantisipasi Kin Yu sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan dia terus menyerang Kin Yu tidak tahan membiarkan sarangnya dihancurkan. Kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di dalam Immortal Mansionmu jadi kamu tidak akan keluarkan. Tawa dingin Sue Yi Leng bergema di seluruh langit Kin Yu sebagai pemilik rumah abadi tentu saja dia mendengar suaranya. Wajah Kin Yu berubah aku tidak bisa diam di sini dalam keadaan seperti ini. Bersembunyi di sini saya hanya akan menerima pukulannya. Di luar rumah abadi setan darah rambut putih Sue Yi Leng menyerang titik kecil itu dengan kejam meski tidak mencolok dia berhasil menemukannya dengan akal iblisnya. Ketika dia menemukan bahwa Kin Yu telah menghilang dia segera menyebarkan akal jahatnya untuk mencari. Namun saat dia fokus pada area yang luas dia tidak terlalu memperhatikan partikel kecil dari debu. Selain itu ilusi dewa abadini yang tidak keluar dari pabrik ini menyebabkan Sue Yi Leng melewatkannya dengan sembarangan. Karenanya Sue Yi Leng sangat marah dan dia melepaskan energinya ke segala arah. Kekuatan Sue Yi Leng benar-benar luar biasa dan setelah ledakannya tidak banyak hal yang bisa bertahan. Kecuali partikel kecil debu yang tampaknya tidak terluka sama sekali. Dengan kekuatan Sue Yi Leng dia secara alami merasakan perlawanan dari partikel itu kekuatan kecil itu berada di bawah radar Sue Yi Leng dan dia langsung tahu bahwa debu itu tidak normal. Oleh karena itu dia menggunakan indera iblisnya untuk mengamati partikel itu dengan hati-hati. Sue Yi Leng hanya lebih rendah dari dewa abadini yang dengan tingkat oleh karena itu dengan mengamati dengan cermat dan menentukan bahwa ada penghalang ilusi dia mulai menyerang dengan kejam. Tiba-tiba partikel debu menghilang dan sosok buram melintas. Kamu akhirnya muncul Sue Yi Leng menemukan bahwa orang misterius itu sekali lagi melanjutkan pelariannya dengan peralatan ilahi. Sue Yi Leng mengejar untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil itu benar-benar membuat dia gugup dan mengejarnya dengan semangat lagi. Saat dia mengejar energi boneka abadinya abis dengan cepat lagi. Dia melarikan diri untuk hidupnya dengan mengorbankan uangnya. Kakak Luo Yu kakak Kin silahkan datang ke sisiku. Sebuah suara ditransmisikan langsung kepikiran Kin Yu pada saat yang sama dia merasakan lokasi sumber energi. Kin Yu terbang ke arah itu tanpa ragu-ragu. Dia bingung bagaimana pihak lain tahu dia dipanggil Kin saat dia terbang dengan tergesa-gesa ke arah itu dia bergabung dengan Jun Luo Yu yang menuju ke sana pada saat yang sama. Keduanya telah mendengar pesan tersebut dan keduanya menemukan satu sama lain. Saudara Kin Jun Luo Yu menyampaikan orang itu adalah saudara Baiku. Ketika mereka menonton di Blue Fury Cloud In sebelumnya meskipun Jun Luo Yu sedang minum dia mendengar pertukaran Luba dan Kin Yu dan Luba menyebut Kin Yu sebagai saudara Kin Jun Luo Yu mendengar ini dengan jelas. Kakak Luo Yu mari kita cepat ke sana. Kin Yu menjawab meskipun mereka bertemu pada jarak lebih dari 100 meter dari tempat itu bagi mereka jarak itu seperti beberapa meter dengan manusia biasa. Dalam sekejap keduanya memasuki penginapan di waktu yang hampir bersamaan. Pengejar Sui Yileng dan Zibai tiba tak lama kemudian. Berdiri di pintu utama adalah seorang pemuda berambut emas tangannya memegang tombak emas yang panjang hanya seorang pria dengan tombaknya di depan pintu. Namun dia mengeluarkan aura seolah-olah dia bisa menahan 10.000 orang sendirian. Sui Yileng dan Zibai turun dari langit seperti meteor dan bergegas ke penginapan dengan kecepatan maksimum. Dua ahli ini secara naluriah berhenti ketika mereka menemukan pemuda berambut emas. Itu dia Zibai sangat terkejut ini benar-benar pangeran Aowu Ming. Saudara Zibai saya pikir klan naga tidak mengganggu perebutan kekuasaan. Kapan Aowu Ming ini memutuskan untuk bergabung? Siapa yang tahu apa yang Aowu Ming pikirkan? Dia telah menunjukkan kepribadiannya yang memberontak bahkan sebelum ini. Bahkan ayahnya Long Buang tidak bisa mengendalikannya dan skill miliknya juga sangat tinggi. Dia bahkan dianggap sebagai ahli peringkat kedua dari klan naga. Saudara Zibai kalian jangan terlalu khawatir anggap saja kita tidak melihat Aowu Ming ini dan menyerang dari dua sisi untuk membunuh Jun Luo Yu. Bahkan jika Aowu Ming berhasil memblokir salah satu dari kita bisakah dia menangani dua pada saat yang sama? Pertukaran mereka menggunakan transmisi terjadi dalam rentang beberapa nafas. Hanya dalam waktu singkat yang dibutuhkan Sui Yileng dan Zibai untuk bergegas ke penginapan keduanya sudah mengambil keputusan yang berpikiran sama. Berpura-pura tidak memperhatikan Aowu Ming. Kecepatan terbang cepat itu menyebabkan fluktuasi di udara dan rambut emas Aowu Ming juga melayang seolah untayan itu menari. Tidak berhenti Aowu Ming memegang tombaknya sendirian memiringkan kepalanya dengan ringan dan menertawakan dua sosok yang bergegas ke arahnya. Sui Yileng dan Zibai satu di kiri dan yang lainnya di kanan berniat untuk menerobos masuk melalui jendela penginapan. Qin Yu, Jun Luo Yu dan Jiang Yan berada di dalam penginapan dengan hati-hati mengamati pemandangan. Baik itu Qin Yu atau Jun Luo Yu mereka tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Aowu Ming mempertaruhkan nyawanya untuk mereka bagaimana mereka bisa hanya berpikir untuk diri mereka sendiri saudara Qin tenanglah. Saudara Wu Ming sangat kuat. Jun Luo Yu melihat ekspresi gelisah di wajah Qin Yu dan mencoba meyakinkannya. Namun matanya sendiri tertuju pada sosok yang berdiri di pintu. Bisakah dia memblokir mereka lawannya adalah Sui Yileng dan Zibai jika hanya dia sendiri saya khawatir dia mungkin tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Qin Yu tidak bisa berhenti khawatir. Di depan Qin Yu bibir Aowu Ming sedikit terbuka dan tombak emas panjang itu bergerak dalam beberapa saat langit berubah raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga Qin Yu. Cahaya keemasan menutupi seluruh area dan hanya suara dentuman keras yang terus terdengar. Di depan Aowu Ming seluruh jalan telah menjadi puing-puing. Semua bangunan tidak mampu menahan energi dari bentrokan antara tiga ahli ini dan runtuh. Kehancuran lingkungan menyebar keluar. Hanya penginapan di belakang Aowu Ming yang tidak tergores. Zibai dan Sue Yileng berdiri bahu-membahu di langit dan memiliki ekspresi kaget saat mereka menatap Aowu Ming. Aowu Ming berdiri di sana dengan acuh tak acuh seolah-olah dia maupun. Namun tatapannya tertuju pada dua ahli di langit memberikan hasrat membara untuk bertempur. Sangat kuat Qin Yu yang sedang menonton dari belakang terguncang sampai ke inti hatinya. Sebelumnya penglihatan dan pendengarannya telah diambil oleh tampilan kekuatan yang mengejutkan dan perubahan di sekitarnya dari skill. Hanya akal sucinya yang berhasil memahami sedikit pemahaman tentang bentrokan itu. Bahkan dengan bantuan meteorik tir dia hampir tidak melihat sedikit pertukaran sebelumnya. Tatapan Qin Yu kembali ke Aowu Ming yang tampak seperti dewa perang. Melihat punggungnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir ide Zibai dan Sue Yileng untuk masuk dari kedua sisi itu bagus kebanyakan orang tidak akan bisa menahannya. Namun Wu Ming ini benar-benar terlalu kuat. Saya khawatir saya tidak akan pernah melupakan keterampilan ini. Pikiran Qin Yu memutar ulang adegan itu sebelumnya. Saat Aowu Ming telah bergerak semuanya berubah warna. Tombak itu telah mengeluarkan aura tirani seperti itu dan telah menembus ke langit seperti naga yang marah menyerang ke arah ruang di antara dua ahli di langit. Setelah itu tombak keras itu tiba-tiba membengkok seperti ular melingkar dan berputar-putar di ruang itu membentuk diagram Tai Chi. Hanya satu keterampilan itu kedua ahli itu terpaksa berhenti di jalurnya. Ah jadi itu saudara Wu Ming. Zibai memasang ekspresi seolah-olah dia baru saja mengenalinya. Saya masih bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan untuk memblokir Yileng dan saya jadi itu adalah brother Wu Ming. Brother Wu Ming sebelumnya Zibai dan saya terlalu fokus dalam mengejar kami dan bertemu dengan anda tolong jangan dimasukkan ke hati. Sui Yileng memaksakan senyum dan berkata, pada saat yang sama keduanya turun dari langit. Aou Wu Ming melihat mereka berdua dan penutup tombak muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menyimpan tombak emas panjangnya dan mengangkatnya kembali ke punggungnya. Aou Wu Ming punya kebiasaan dia tidak suka menyimpan senjatanya di dalam tubuhnya malah dia suka membawanya. Pedang darah hijau Zibai abadi dan iblis darah rambut putih Sui Yileng kalian berdua adalah ahli legendaris kenapa kalian berdua bergandengan tangan dalam mengejar orang. Orang seperti apa yang benar-benar layak untuk waktu anda Aou Wu Ming tertawa ringan dan berkata. Zibai dan Sui Yileng bertukar pandangan dan Zibai menjawab saudara Wu Ming sebelumnya kesepakatan antara Kaisar Yu dan Kaisar Setan Darah sedang terjadi di Blue Fury Cloud In. Ada orang yang benar-benar menyebabkan masalah dan bahkan membunuh orang kita. Membunuh rakyat kita seperti ini di siang bolong sama saja dengan tidak peduli tentang Kaisar Yu atau Kaisar Iblis Darah bagaimana kita bisa melepaskan mereka. Aou Wu Ming merasa tidak berdaya. Namun dia sudah berjanji pada Jiang Yan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membela Jun Luo Yu dan Qin Yu. Aou Wu Ming mengerutkan kening dan menjawab Zibai Sui Yileng kalian berdua dianggap sebagai tetua yang terkenal dan dihormati tidak perlu benar-benar menyibukkan diri dengan hal-hal kecil seperti itu. Saudara Wu Ming apa yang anda maksud dengan itu? Zibai dan Sui Yileng mulai merasa tidak senang. Aou Wu Ming tersenyum ringan saya yakin anda bisa menebak arti dibalik kata-kata saya jika anda ingin saya menjelaskannya, dua orang yang anda kejar tadi berada di bawah perlindungan saya. Anggap saja itu memberi saya wajah biarkan mereka berdua pergi bagaimana? Saudara Wu Ming jangan bilang mereka dua dari mereka bersama klan naga anda jawab Zibai. Klan naga, setelah mendengar kata-kata itu Qin Yu tidak bisa menahan rasa curiga. Jun Luo Yu tertawa dan menjawab saudara Wu Ming adalah pangeran dari klan naga. Saudara Qin jangan bilang kamu belum mendengar ada dua ahli di klan naga disebut sebagai duo raja dari klan naga. King Li Duo, maafkan ketidaktahuan saya tidak terlalu paham tentang ini Qin Yu bertanya dengan nada meminta maaf. Jiang Yan mengedipkan matanya dari samping wakamu bahkan tidak tahu tentang ini biarku beritahu. Oh iya sebenarnya siapa namamu? Aku hanya tahu nama keluargamu adalah Qin. Ketika Jiang Yan dan Jun Luo Yu berada di Blue Fury Cloud In mereka telah mendengar pertukaran antara Qin Yu dan Luba, karenanya tahu bahwa nama keluarganya adalah Qin. Adapun nama lengkapnya mereka masih dalam kegelapan. Qin Yu ragu-ragu sebentar lalu menjawab nama saya Qin Yu. Setelah itu dia melihat mereka berdua merasa bahwa memberikan nama aslinya agak terburu-buru. Dari tindakan dan tingkah laku mereka Jiang Yan dan Jun Luo Yu ini bisa dianggap sebagai teman yang berharga. Selain itu mereka menyelamatkan hidup saya membiarkan mereka tahu nama asli saya seharusnya tidak menjadi masalah Qin Yu menenangkan dirinya. Jun Luo Yu tertawa jadi saudara Qin Yu Anda bisa memanggil saya Jun Luo Yu dan aku adalah Jiang Yan. Jiang Yan buru-buru menyela tiba-tiba matanya melebar dan dia cemberut. Oh benar sepertinya saya sudah memberi tahu Anda nama saya saat pertama kali kita bertemu. Qin Yu melihat ekspresi lucu Jiang Yan dan tidak bisa menahan tawa. Jiang Yan terbatuk apa kau tidak penasaran dengan Qing Li Duo tadi? Aku akan memberitahumu karena kebaikan. Qin Yu tidak bisa berkata-kata dia sepertinya tidak bertanya pada Jiang Yan hanya saja dia terlalu bersemangat atas kemauannya sendiri. Jiang Yan sudah memulai pidatonya. Klan Naga adalah salah satu kelompok besar yang paling tidak bersatu di alam abadi dan iblis. Kelompok iblis dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar binatang darat, binatang terbang dan klan naga. Dari ketiganya kekuatan bertarung klan naga dianggap yang paling lemah tetapi tidak diragukan lagi di antara ketiganya klan naga diakui sebagai yang terkuat. Baik itu land bis atau flying bis mereka selalu memiliki perselisihan internal di antara klan mereka sendiri oleh karena itu mereka tidak bersatu. Di sisi lain klan naga sangat dekat dan justru karena itu mereka adalah yang terkuat. Terlebih lagi klan naga memiliki dua ahli yang sangat kuat ditambah mereka berbagi hubungan ayah anak. Salah satunya adalah raja naga yang satu adalah putranya sendiri Ao Wu Ming yang merupakan saudara kita yang kau lihat. Jiang yang terkikik sambil melihat Qin Yu sekarang kamu tahu betapa kuatnya brother Wu Ming dia sebanding dengan kaisar Yu dalam hal status dan pasti lebih dari tandingan untuk iblis darah idiot dan pedang sayur hijau abadi. Qin Yu tidak bisa tidak melihat Su Wei Yileng dan Zi Bai saat Ao Wu Ming berbicara dengan mereka. Siapa yang mengira Ao Wu Ming adalah karakter seperti itu. Hanya pasukan klan naganya yang sebanding dengan pasukan dari alam abadi. Dia benar-benar bisa dianggap setara dengan kaisar Yu. Jun Luo Yu juga menyelang ngomong-ngomong kasus ini juga jarang terjadi padanya. Di klan naga kekuatan raja naga tidak dapat diukur menjadi binatang super ilahi naga emas cakar 5. Ditambah lagi dia memiliki kekuatan immortal iblis level 8 dan dia memiliki harta karun ilahi terbesar dari klan naga. Itu akan cukup jika Anda hanya mempertimbangkan kekuatannya sendiri tetapi keturunan dia dan istrinya naga hijau biasa dianggap lebih langka. Dia memiliki dua anak laki-laki Qin Yu tertarik. Bukan hanya Ao Wu Ming satu orang tapi dia punya saudara laki-laki Qin Yu Anda harus tahu bahwa di antara klan naga-naga emas 5 klaus sangat langka. Bahkan jika seseorang terlahir sebagai naga emas cakar 5 putranya belum tentu menjadi salah satunya ini yang saya tahu. Qin Yu cukup jelas dalam hal ini naga emas 5 cakar adalah kesempatan yang jarang terjadi. Itu bisa menjadi keturunan antara naga hijau dan naga hitam atau bisa juga di antara naga lain. Itu didasarkan pada kesempatan murni namun kemungkinannya mungkin kurang dari 1 miliar. Oleh karena itu di dalam seluruh klan naga itu sendiri jumlah naga emas bercakar 5 tidak melebihi 10. Kedua putra raja naga benar-benar tangguh salah satunya adalah saudara Wu Ming. Saudara Wu Ming juga merupakan naga emas super naga cakar 5 binatang Jun Luoyu menghela nafas. Ini benar-benar langka naga emas bercakar 5 melahirkan naga emas bercakar 5 lainnya dalam sejarah klan naga itu pasti langka. Kin Yu mengangguk setuju Jun Luoyu melanjutkan ini belum semuanya putra yang lain bahkan lebih mengejutkan. Kin Yu melihat ke arah Jun Luoyu dengan kaget. Jika pangeran klan naga lainnya sekuat itu lalu mengapa mereka tidak disebut sebagai trio raja alih-alih duo raja sekarang. Jelas bahwa putra lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Ao Wu Ming. Anak laki-laki lainnya lahir sebagai naga merah. Jun Luoyu tertawa masalah ini dianggap lelucon terbesar di alam Aschen dan saat itu. Naga emas cakar 5 adalah binatang super divine. Bahkan jika putranya sendiri bukan naga emas cakar 5 lainnya paling tidak dia seharusnya naga emas atau kemungkinan terlemah naga hitam atau naga perak. Siapa sangka bahwa putranya adalah naga merah yang paling lemah dan paling umum. Kin Yu tahu semua ini dengan jelas. Naga emas berikutnya disebut sebagai binatang dewa tertinggi naga hitam dan naga perak mengikuti disebut sebagai binatang ilahi yang tidak biasa. Adapun naga hijau, naga merah, naga biru dan lainnya dianggap naga paling umum dan terlemah binatang ilahi umum. Jiang Yan dengan bersemangat menyela giliranku untuk mengatakan bahwa naga merah sebenarnya adalah kakak laki-laki dari brother Wu Ming namanya adalah Ao Wu Su. Ada banyak orang di klan naga yang memandang rendah Ao Wu Su. Siapa yang tahu kecepatan kultifasi Ao Wu Su sangat mengerikan kekuatannya sebenarnya sama sekali tidak dibawa adik laki-laki naga emas cakar 5 Ao Wu Ming. Apa Kin Yu benar-benar penasaran? Seekor naga merah benar-benar bisa mengejar naga emas bercakar 5 Ao Wu Ming menjadi super defined beast tidak hanya kecepatan kultifasinya yang cepat. Pada waktu bersamaan sehubungan dengan lawan dengan level yang sama binatang super ilahi sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Kakak laki-laki Wu Ming, Ao Wu Su lebih pendiam karena dipandang rendah dari usia muda. Dia meninggalkan klan untuk berkeliaran di sekitar alam dan hanya setelah itu identitas aslinya diungkapkan. Jiang Yan berhenti untuk efek dramatis dengan wajah misterius. Identitas sebenarnya Ao Wu Su bukanlah naga merah biasa sebaliknya dia adalah variasi naga paling langka tidak terlihat dalam sejarah klan naga selama 1 miliar tahun naga darah binatang super ilahi. Jiang Yan selesai secara dramatis dan menunggu dengan penuh harap untuk ekspresi terpesona Kin Yu. Variasi langka dalam 1 miliar tahun naga darah binatang super ilahi. Haha menarik Kin Yu tertawa raja naga benar-benar mampu dari 2 putranya 1 naga emas bercakar 5-1 variasi tapi mirip binatang super divine naga darah. Oh sepertinya negosiasi antara brother Wu Ming dan yang lainnya telah gagal. Yun Luo Yu memanggil Kin Yu dan Jiang Yan berhenti berbicara dan melihat keluar. Terima kasih sudah menonton lanjut di video selanjutnya jangan lupa subscribe.